Modding dengan ID atau editor seperti VS Code memang bikin kita nyaman, karena kita bisa lompat dari satu file ke file lain dengan cepat. Tapi jangan salah, kalau pakai Vim atau NeoVim, kita bisa menggunakan plugin Fancy Finder untuk melakukan gerak cepat yang sama. Bagaimana caranya? Simak terus. Pertama, kita harus melakukan konfigurasi Vim. Untuk yang pakai NeoVim, silakan sesuaikan path-nya. Yang paling penting di sini adalah dua plugin, Fancy Finder sendiri dan Fancy Finder Vim. Kalau sudah ada dua baris ini, maka saya bisa memasangnya, karena saya menggunakan plug, dengan menjalankan plug install. Tunggu beberapa saat, dan dua plugin ini akan terinstall. Di sisi lain, saya juga melakukan key binding, yaitu Ctrl-P, Ctrl-G, dan Ctrl-F. Tentu saja ini selera pribadi, jadi kalau teman-teman mau menggunakan huruf yang lain, silakan saja. Nanti akan saya demonstrasikan ketiga key binding ini, P, G, dan F. Jangan lupa kita perlu juga rip grab. Saya menggunakan versi 0.10. Kalau belum terinstall, silakan install. Untuk Linux, paling gampang dengan menggunakan sudah upinstall grab. Saya sudah ada, jadi saya tidak perlu kerjakan lagi. Nah, mari kita coba navigasi dengan Fancy Finder. Misalnya saya masuk directory Django. Ini adalah directory yang barusan saya clone dari GitHub-nya Django. Di sini ada ribuan file. 6 ribu lebih. Jadi kalau kita mau navigasi secara manual, tentunya saya akan sangat merepotkan. Tapi dengan Vim dan Fancy Finder, ini mudah saja. Misalnya saya mau mencari file jzip, tentang middleware jzip. Saya tidak tahu di mana, tapi saya tahu nama filenya ada jzip-nya. Jadi saya tekan Ctrl-P, dan saya tinggal mengetikan jzip. Maka cepat sekali Fancy Finder menemukan file yang saya maksud. Sekali lagi, Ctrl-V, jzip, langsung dapat. Saya juga bisa menggunakan Ctrl-G, dan bedanya adalah Ctrl-G hanya mencari file yang terdaftar di repository gate. Jadi file-file sampah atau file-file sementara lain tidak akan termasuk. Ctrl-G, jzip, langsung kita dapatkan. Sekali lagi, Ctrl-G, jzip. Kadang saya menggunakan Ctrl-P, dan kadang saya menggunakan Ctrl-G. Jadi sesuaikan dengan situasinya. Oke, terakhir Ctrl-F. Kalau saya mau mencari berdasarkan satu string tertentu. Misalnya, saya tidak tahu file-nya apa, tapi saya mau mencari tentang jzip middleware. Nah, saya bisa tekan Ctrl-F, kemudian jzip middleware. Bahkan tidak perlu lengkap. Fancy Finder akan dibantu dengan ripgrab akan menyajikan daftar file yang ada string yang saya cari. Dengan preview-nya di sebelah kanan. Jadi kalau saya scroll naik dan turun, maka nama filenya, nomor barisnya, dan lokasi yang ada string yang saya cari langsung ditunjukkan. Saya tidak perlu manual scroll atas-bawah, saya bisa juga langsung mencari jzip. Nah, ini akan menuju ke lokasi yang ada jzip-nya. Seperti ini. Jadi cepat sekali. Sudah pasti tidak hanya berguna untuk proyek Python-nya. Saya bisa masuk ke Redux, kemudian saya mau mencari misalnya di mana sih. Contoh Redux soal counter, saya bisa Ctrl-F, kemudian cari misalnya counter. Nah, kita bisa lihat file yang ada counter-nya. Tapi saya juga bisa misalnya mencari dengan menggunakan Ctrl-P tadi kan. Keluar dulu. Ctrl-P, counter, index. Nah, cepat sekali saya bisa langsung lompat ke contoh counter berdasarkan Redux. Nah, tidak terlalu sulit kan? Kalau ada teman-teman yang sudah pakar dengan film dan punya tips-tips untuk bekerja secara efisien menggunakan film, silakan berbagi dengan kita dan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video film berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.